Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya, nah malam ini aku bakal mereview salah satu aplikasi penghasil uang 2019, ini yang terbaru, sebenarnya aplikasi ini udah sangat lama sih, tapi sekarang lagi promo dan lagi banyak diminati oleh para kaum-kaum milenial. Nah, mari kita lihat aplikasinya namanya adalah Shopback, kalian bisa lihat, kita buka Playstore dulu, Shopback Nah, ini aplikasinya, jadi aplikasi Shopback itu adalah aplikasi sejenis cashback, jadi bagi kalian yang suka belanja online bisa menggunakan aplikasi ini, karena akan mendapatkan sejenis cashback itu jika kalian berbelanja disini. Sekarang, aku bakal menjelaskan sedikit tentang aplikasi ini, kita lihat dulu review aplikasinya. Nah, ini dari Sony, terima kasih Shopback Ntar dulu, terima kasih Shopback Cashback belanja yang di salah satu merchant melalui aplikasi ini nyata adanya. Dia juga dapat cashback sekitar 25.000 Nah, ini dengan cara mengklik referral, jadi aku juga bakal memberikan link referral buat kalian. Aduh Jadi, kalau kalian nggak pakai link referral ini, kalian nggak akan dapat 25.000 Aku pun pertama pakai aplikasi ini tidak menggunakan link referral, karena link referral ini baru-baru diberikan oleh Shopee, eh Shopback. Terima kasih atas review yang kamu memberikan, selamat berbelanja. Baru pertama nyoba Shopback, eh ternyata pas nyobain beneran lo dapat cashback dari transaksi. Kita mulai dari pertama sampai beres, meskipun ya lumayan dapat nominalnya. Lumayan Nah, itu sekitar, ya itu sedikit review dari para pengguna Shopback. Oke Aku udah download aplikasinya, jadi aku tinggal mereview untuk kalian aja. Ini dia ratingnya sudah 3+. Udah bagus menurut aku, ini aplikasinya ratingnya juga udah 4,1 ya menurut aku udah di atas rata-rata. Sekarang kita buka aplikasinya. Nah, ini aplikasi cashback tampilan awalnya seperti ini. Ini aplikasiku sendiri ya, aku udah dapat 28.196. Itu tanpa kode referral. Karena aku nggak pakai gitu. Ini bisa dipakai di Tokopedia, Shopee, Lazada, banyak. Ada Bukalapak, BliBli, GDID, Booking.com, Agoda, Expedia, Travel Local, OyuHotel, Ticket.com, dan masih banyak yang lain. Ini ada juga promo-promo lain. Nah, sekarang kita lihat cashback yang aku dapat ya. Ini ada cashback yang terbaru, 2 cashback terbaru. Nah, ini dia cashback-cashback yang aku dapatin. Aku belanjutnya dari Shopee dan Lazada. Dan menurut aku, antara Shopee dan Lazada, lebih besar cashback-nya di Lazada. Oh ya, kalian juga harus tahu yang ini. Ini sangat penting. Di cashback ini, kalian hanya mendapat cashback dari produk-produk belanjaan. Jadi, kalau untuk pulsa, paket data, PLN, sejenis itu tuh nggak dapat. Tapi kalau kalian beli langsung di toko-nya yang langsung menjual paket data seperti itu. Baru kalian dapat cashback-nya seperti aku itu. Walaupun cashback-nya kecil. Tapi kalau di Lazada, lumayan besar. Aku punya total cashback 28.196. Aku belum dapat melakukan penarikan. Nah, ini dia yang aku bilang. promo yang kalian bisa di toko. Dengan mengklik kode referral, kalian akan diberikan 25.000. Dan, sebagai aku yang memberikan kode referral, aku akan diberikan 25.000. Tapi, itu pun setelah kalian berbelanja 125.000. Tidak berpengaruh sebenarnya. Kita lihat ketentuannya. Nah, ketentuannya udah kalian bisa baca sendiri ketika kalian ingin mendownload. Jadi, aku nggak mau ngejelasin karena nanti dibilang banyak bacot. Ya, sepintas aja kalian bisa lihat. Aku juga nggak mau terlalu mereview tentang ini. Tapi, menurut aku aplikasi ini sangat worth it. Karena di awal sudah bisa mendapatkan 25.000. Nah, ini kalian bisa langsung bagikan linknya dengan mengklik bagikan total. Kalian bisa bagikan. Nah, nanti aku juga akan jelaskan cara bisa daftar di shop. Nah, aku sudah mendapatkan 2 orang. Nah, ini bonus yang tertunda 50.000. Karena mereka belum melakukan pembelian barang. Sampai seharga 125.000. Setelah itu baru aku bisa dapat bonus yang 25.000 itu. Kalian bisa langsung copy linknya di sini. Lalu bagikan. Oke guys, selanjutnya aku akan menjelaskan cara mendapatkan 25.000 dengan mendapatkan aplikasi Shopback. Nah, jadi pertama aku akan membagikan link di deskripsi. Nah, kalian bisa langsung klik link tersebut. Nanti akan langsung diarahkan. Sebelumnya juga kalian harus mendown aplikasinya ya. Klik linknya. Nah, kalian bisa lihat klik linknya. Setelah itu kan akan dibawa menuju Shopbacknya. Nah, lanjut klik izinkan. Kalian bisa daftar melalui Facebook atau email. G-mail boleh juga. Kalau email kalian bisa klik emailnya. Nah, tapi karena aku di sini daftarnya pakai Facebook. Jadi aku taunya pakai Facebook aja ya. Setelah itu ditunggu. kemudian lanjutkan. Nah, kode referral. Kalian sudah sukses ini. Kalau kalian menggunakan kode referral. Lanjut, daftar. Kalau dari klik nama, email, daftar. Nah, secara otomatis. Facebook 25 ribu akan masuk langsung. Tanpa nunggu. Mau besoknya langsung masuk sekarang. Aplikasi ini sangat worth it. Nah, kalian bisa lihat. Cara belanjanya kalian bisa langsung klik aplikasi yang ingin kalian tempat belanjanya. Misalnya Shopee. Nah, seperti ini. Lihat cashbacknya. Ini sih tergantung. Aku lebih suka belanja di Lazada asalnya. Karena cashbacknya lebih besar. Lanjut ke aplikasi. Ini aku gunakan HP ya teman-teman. Sorry ya. Soalnya rekam layarnya lagi error. Jadi nggak bisa rekam lewat HP. Oke guys. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow instagram aku. At Fitri325 ya guys. Nanti untuk link referralnya aku bakal sentumnya di description box. Kalian bisa klik langsung linknya di sana ya. Langsung dah bisa dapat 25 ribu secara gratis. Di mana lo jaman sekarang bisa dapat 25 ribu secara gratis. Oke. See you di next video ya guys. Bye bye.